Hai semua, hari ini aku akan bikin jajanan pasar Kali ini aku bikin lupis ketan Nah menurut aku, makanan yang terbuat dari ketan itu rata-rata semuanya pada enak dan aku suka Termasuk dengan lupis ketan ini, rasanya enak Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Untuk bahan lupisnya aku pakai 200 gram ketan putih Seperempat sendok teh garam Lalu daun pisang, daun pisangnya dibentuk seperti ini Lalu dibersihkan, dilap Ada tusuk gigi untuk sematnya Dan daun pandan Pertama kita cuci dulu ketan putihnya sampai bersih Kalau udah bersih, kita rendam dengan air kurang lebih selama 2 jam Nah sambil kita nunggu ketannya direndam Sekarang kita bikin untuk bahan-bahan yang lainnya Aku bikin dulu untuk taburannya aku pakai 70 gram kelapa parut Ini yang setengah tua ya Lalu sedikit garam dan daun pandan Sekarang akan aku campurkan kelapa parut dan juga garam Lalu aku aduk-aduk hingga tercampur rata Kalau misalnya udah tercampur rata kayak gini Tambahkan daun pandan dan siap buat kita kukus Ini aku udah panaskan kukusannya Sekarang aku akan kukus kurang lebih selama 10-15 menit Ini fungsinya agar si kelapanya itu gak gampang basi ya Nah setelah 10 menit akan aku angkat Dan sisihkan kelapanya ya Dan sekarang bahan untuk kuah kincanya Aku pakai 100 gram gula merah Ada 75 ml air dan daun pandan Caranya gampang tinggal kita masukkan air Gula merah dan juga daun pandan Lalu aku akan aduk-aduk hingga si gula merahnya ini larut dan mendidih Disini aku pakai api kecil aja ya Nah kalau gula merahnya udah larut dan juga udah mendidih Aku akan matikan aja apinya Jangan lupa kita saring gula merahnya Karena biasanya suka ada yang kotor-kotor Nah sekarang kita sisihkan dulu gula merahnya Ini katanya udah 2 jam aku rendam dan airnya udah aku buang Sekarang aku tambahkan dengan sedikit garam Aduk-aduk hingga tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata Sekarang saatnya buat kita bentuk Disini aku ambil 1 daun pisang Lalu lipat segitiga seperti ini Lalu masukkan sekitar 1,5 sendok makan ketan putih Lalu kita lipat Nah usahakan di setiap sudut atau pinggirannya itu gak bolong ya Biar nanti si ketannya itu gak bocor Sampai jumpa 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 ini lupisnya sebagian udah aku buka sebagian lagi belum sekarang aku akan siram dengan kuah gula merahnya disini aku pakai gula aren ya jadi ini kuahnya enak banget nah ini dia lupis ketannya udah jadi jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe ya Makasih hai 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 sub indo by broth3rmax